di rumah kita banyak tikusnya ya teman-teman nah gak perlu khawatir teman-teman hanya dengan menggunakan minyak kayu putih seperti ini tikus di rumah kita akan hilang dan kabur teman-teman nah mau tau seperti apa simak videonya sampai habis jangan di skip-skip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di adek kreatif disini kita akan membuat hal yang mudah murah bermanfaat dan tentunya kreatif oke teman-teman disini kita memiliki sebuah minyak kayu putih ya teman-teman seperti video sebelumnya ya teman-teman tikus di rumah kita itu sangat mengganggu sekali apalagi di musim kemarau seperti ini teman-teman tikus sudah mulai memasuki rumah kita bahkan merusak ataupun menghabiskan bahan baku di rumah kita oke caranya sangat mudah dengan menggunakan minyak kayu putih ini dan menggunakan barang-barang yang ada di rumah kita ya teman-teman mau tau seperti apa simak videonya sampai habis jangan di skip-skip teman-teman karena di setiap videonya mengandung informasi yang sangat luar biasa sekali oke kita memerlukan yang namanya minyak kayu putih ini dan langkah selanjutnya yang kita butuhkan adalah sebuah kopi bubuk seperti ini teman-teman nah seperti yang bisa diketahui teman-teman kopi ini sangat ditakuti oleh tikus baunya ya teman-teman bahkan serangga ataupun hewan-hewan yang lainnya menakuti kopi ini ya teman-teman nah baunya ini memang sangat khas sekali ya teman-teman oke langsung aja kita siapkan sebuah benda ataupun sebuah tempat seperti ini kalau bahasa Jermannya yaitu cepu ele-ele nah kita langsung bisa taruh seperti ini langsung aja kita tuangkan ya teman-teman kopinya ini ke dalam cepu ele-ele-nya ini teman-teman ya oke mantap sekali teman-teman oke setelah sudah seperti ini langsung aja kita goyang-goyangkan seperti ini teman-teman nah wow ini baunya udah menyebar semuanya teman-teman bahkan ini sudah harum ya teman-teman di ruangan saya dengan bau kopi ini teman-teman oke langsung aja kita akan cerotkan aja teman-teman minyak kayu putihnya kurang lebih 10 cerotan aja teman-teman biar yang namanya minyak kayu putihnya ini menyebar seluruhnya teman-teman oke 10 tetes seperti ini teman-teman oke mantap ya teman-teman sudah seperti ini langsung aja bisa kita aduk-aduk misasi ya teman-teman nah setelah kita rasa udah cukup oke kayaknya kita akan tambahkan lagi ya teman-teman biar dia lebih harum ya teman-teman wow ini aromanya sudah muncul seketika ya teman-teman aroma khas yang namanya minyak kayu putih dengan kopi teman-teman mantap sekali oke mantap langsung aja teman-teman dan langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan sebuah ramuan lagi yaitu kita akan memasukkan sebuah pepsoden seperti ini nah untuk diketahui ya teman-teman pepsoden ini mengandung yang namanya min ya teman-teman yang mana minyak ini sangat-sangat ditakuti sekali oleh tikus ya teman-teman nah kita langsung colotkan aja teman-teman seperti ini nah kurang lebih sedikit seperti ini aja teman-teman jangan banyak-banyak ya oke langsung kita aduk nisasi saja teman-teman oke mantap setelah sudah teraduk seperti ini langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan yang namanya cairan cuka teman-teman nah cuka ini adalah cairan yang sangat-sangat bau sekali ya sangat menyengat sekali nah fungsi dari cuka ini adalah untuk menguatkan bau dari kopi plus pepsoden tadi teman-teman langsung aja kita aduk-aduk lagi teman-teman sampai merata semuanya teman-teman oke mantap ini rampuan yang sangat efektif sekali ini mengusir tikus dari rumah kita ya teman-teman langsung aja bisa kita aplikasikan di rumah kita mari kita jajal mari kita jajal oke teman-teman disini di meja makan seperti ini teman-teman biasanya banyak makanan ya nah langsung aja bisa kita tinggal taruh disini aja teman-teman nah disini tidak hanya tikus yang takut teman-teman tapi cicak juga takut teman-teman nah ini juga mantap sekali teman-teman ya sangat efektif sekali loh mantap dan juga bisa kita taruh bawahnya teman-teman misalnya kalau tikusnya ada di bawah nih nah itu langsung kita bisa taruh disini biar tikusnya tadinya pengen masuk nih teman-teman pengen nongkrong-nongkrong di bawah sini nah dia kabur jadinya gitu teman-teman ya oke sangat mudah dan sangat simple sekali kalau bisa kita bikinnya banyak teman-teman nah gak hanya satu aja disini dua nah bisa taruh di pojok sini ya teman-teman langsung aja oke mantap ya teman-teman nah biasanya juga di gudang teman-teman yang namanya di gudang ataupun di tempat-tempat yang banyak barang-barang yang tidak terpakai tikus biasanya nongkrong disitu teman-teman nah langsung aja bisa kita taruh disini teman-teman kita bisa langsung aplikasikannya teman-teman ya nah ini dia tuh ya teman-teman hampir banyak sekali di gigit tikus disini teman-teman ya nah langsung aja ya teman-teman kita bikin sangat mudah sekali dan sangat efektif sekali loh teman-teman ini bisa langsung dicoba dan dipraktekan di rumah kita teman-teman nah tikusnya yang tadinya pengen masuk lewat sini jadinya gak mau karena mencium aroma tadi kopinya ya karena aromanya sangat menyengat sekali oke nah disini di terakhir di tempat yang ini teman-teman nah biasanya kita langsung taruh aja di separuh tempat-tempat seperti ini teman-teman nah ini biar enggak makanan-makanan kita disini tuh dimakan tikus teman-teman nah nah kita taruh disini aja boleh ataupun kita taruh di bawah sini teman-teman nah biasanya tikus ini suka lewat dan nyelip-nyelip disitu tuh teman-teman nah itu dia ya teman-teman ini sangat manfaat sekali biar tikusnya enggak apa namanya masuk ataupun jalan lewat situ ya teman-teman nah ya jadi fungsi dari ini bisa langsung kita aplikasikan bisa langsung kita buat karena bahan-bahannya yang kita gunakan ini sangat mudah sekali teman-teman nah ya ini sangat bisa dimanfaatkan pastinya ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman untuk kita semua jangan lupa di like dan di subscribe serta di share ke semuanya teman-teman agar orang lain dapat manfaatnya juga teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai mantap sekali